selamat menikmati habis itu kalau udah disini kalian tinggal klik aja tanda tambah dan kalian langsung klik read pilih yang square 1 banding 1 dan buat background color nya aku pilih yang warna putih ya guys klik down next disini kalian klik tanda tambah habis itu masukin foto disini aku masukin foto Naya ini foto 2 ya nah kalau udah disini di masing-masing fotonya ini bisa kalian perkecil ya guys disini kita foto 2 kali habis itu kita perkecil tapi di perkecilnya itu gak terlalu kecil-kecil banget deh kalau udah kalian lakukan juga hal yang sama di foto yang kedua kalian perkecil juga dan ukurannya itu sama dengan yang foto yang pertama tadi ya guys nextly di foto yang pertama ini kita geser ke bawah duplikat sampai 3 kali nah jadi fotonya ini bakalan jadi 3 foto ya guys bagian juga yang sama di foto yang kedua next disini duplikatannya ini kita bisa pindahin ke bawah fotonya masing-masing ya guys kalau udah dipindahin ke bawah di foto yang kedua ini kita bisa perkecil lagi jadi buat di foto samping kanan kirinya itu bisa lebih kecil daripada foto yang di tengah ya kalau udah diperkecil kita bisa geser fotonya jadi ke kanan dan habis itu di foto yang di baris ketiga ini ini sebenernya harusnya baris yang pertama ya guys nanti aku bakal bikin penjelasannya kita perkecil juga habis itu disini kita bisa ngegeser fotonya itu jadi ke kiri nah kalau udah kayak gini kan gak keliatan nih yang di foto yang tengah-tengahnya ini jadi aku bakalan mindahin foto yang di paling atas itu jadi yang paling ke bawah ya guys disini kita pindahin nah kalau udah dipindahin di jadinya itu kayak gini lakukan juga yang sama di foto yang kedua ini kita tap di baris yang pertama ini yang kedua aja ya disitu kita perkecil lebih kecil dari foto yang di tengah-tengahnya itu ukurannya juga harus sama dengan foto yang pertama tadi kalau udah kayak gini kita bisa ngegeser fotonya itu ke samping kanan kiri juga nah habis itu kita tap di foto yang ketiga eh iya yang pertama guys yang pertama karena yang di ketiga itu kan harusnya jadi yang di tengah-tengah kayak gitu disini kita perkecilin sama kayak ngecilin foto yang di samping kanan kiri tadi disitu kita geser fotonya jadi ke kiri nah kalau udah jadi kayak gini ya guys ini kok ngilang aduh kalau udah kayak gini disini kalau udah kayak gini disini kita tinggal klik aja kita ini kita perapiin aja ya jadi pas di mukanya abis itu tap di foto yang di samping kiri tambahin custom transition jadi transisi yang pertama ini kita pindahin cursornya itu jadi ke depan ya guys nah kalian ikutin aja tutorialnya tapi disini aku mau bikin transisi di foto yang tengah-tengah dulu dan cursornya jadi ke depan abis itu perbesar fotonya kalau udah diperbesar tambahin circular yang out buat di transisi yang pertama ini kalau di depan-depannya ini kita tambahin circular out semua ya guys nah di foto yang di samping kanannya ini kita bisa tambahin custom transition pindahin cursornya jadi ke depan abis itu disini kita bisa geser fotonya itu jadi masuk ke dalam ya guys jangan lupa buat pindahin cursornya ke depan tambahin circular yang out juga abis itu di foto yang kedua juga kita klik tambahin custom transition pindahin cursornya jadi ke depan juga habis itu disini kita bisa ngegeser masuk fotonya sama kayak foto yang di samping kanan tadi ya guys disini kita tambahin circularnya itu circular out ya guys circular out aku tadi salah masukin circular nah jadi itu bakalan kayak kayak gini ya habis itu disini di foto yang tengah-tengah ini tambahin custom transition habis itu kita klik rotasi yang ke kanan disini aku bikin transisi muter di foto tengah-tengah tambahin circular yang in nextly disini buat di foto samping kanan kirinya ini klik tambahin custom transition juga cursornya di belakang ya habis itu disini kita buat masuk lagi fotonya ya guys tambahin circular yang in nah kalau buat di transisi yang buat ngefullinnya ini kita tambahin circular yang in semua tambahin custom transition habis itu kita masukin lagi tambahin circular yang in juga lain halnya dengan yang transisi pertama tadi itu circular out semua ini jadi circular in semua nah jadi itu bakalan jadi kayak gini nah next disini kita lanjut di foto yang kedua ini di baris yang ketiga atau di foto tengah-tengah tambahin custom transition cursornya di depan ya terus kita zoom eh iya ini harusnya rotasi ke kiri guys bukannya ngezoom ini harusnya rotasinya ke kiri oke nanti aku akan perjelasin lagi disamping foto kanan kiri ini tambahin custom transition pin dan cursornya jadi ke depan habis itu tarik masuk fotonya jadi ke dalam tambahin circular yang out sama halnya kayak foto yang pertama tadi di transisi awal-awalnya ini circular out semua ya guys di foto ini juga kita tambahin custom transition pin dan cursornya jadi ke depan kita masukin lagi fotonya dan kalian bisa nambahin circular yang out juga jangan lupa cursornya di depan ya guys habis itu nah jadi itu oh iya ini akan mengubah dulu ya yang zoom on tadi adu angel ini kita pinan cursornya ke depan habis itu disini kita klik icon muter itu habis itu kita klik rotasi ke kiri circularnya tetap circular out dan alhasil dia itu bakal menjadi segini nah jadi buat di transisi yang terakhirnya ini ini juga super simple banget kita bisa tambahin custom transition disitu disini kita bawa masuk lagi fotonya ini cursornya di belakang ya kalau udah dibawa masuk kayak gini tambahin circular yang in lakukan juga hal yang sama di foto yang kanan ini ini kita geser lagi masuk tambahin circular in disitu disini juga kita klik tambahin custom transition nah disini barulah kita nge zoom fotonya kita zoom tambahin circular yang in juga nah oke guys jadi finalnya hasilnya itu bakal jadi kayak gini itu transition super duper pro banget dan juga bisa kalian praktekin dengan mudah bikin TCP kalian jadi super pro nah guys thanks for watching ya don't forget to like comment dan juga subscribe semoga video ini bermanfaat dan thanks for watching see you next on my deep video assalamualaikum bye bye selamat menikmati